Oke guys sudah merekam lagi oncam dan sekarang gua mau pergi untuk cari dan beli oli untuk keterinjiksi gua jadi ini gua udah masuk 43.658 km kemarin gua belum sempet ganti oli dan 3 bulan lah gua belum ganti oli gitu kan jadi disarankan untuk rutin ya untuk ganti oli supaya mesin lu awet dan enggak merusak komponen part yang lain oke langsung aja oke jadi kali ini gua bakal ganti oli cuman nanti untuk video ganti olinya gua pasang di part yang lain jadi tunggu terus untuk update video-video berikutnya dari Aresi Rahmadani ya jadi sekarang gua bakal ngasih tahu kalian kira-kira beli oli apa sih yang bagus untuk setria injeksi kalian gitu selama ini gua nggak pernah coba-coba dari luar merek bengkel resmi atau resmi Suzuki gitu karena ketika gua coba merek lain gitu ada yang nggak cocok gitu dan untuk apa namanya suhu dari mesinnya tersebut sedikit kurang cocok gitu karena mesin jadi lebih panas gitu memang tarikan tarikannya semuanya enak gitu cuman kalau misalkan kita coba oli selain Suzuki itu mesin jauh lebih panas usahakan kalau misalkan kalian ganti oli ganti oli yang lebih lebih mahal dari merek Suzuki kalian boleh gunakan motor atau BM 1000 atau mau oli mobil juga silahkan gitu yang penting oli kalian kalau bisa lebih mahal daripada oli bawaan dari Suzuki ya kalau misalkan kalian rutin ganti oli itu bisa mengurangi kerusakan pada lu waterpump khususnya di satria injeksi ini ya dan gua pernah disarankan kalau misalkan pakai satria injeksi ini kalau misalkan kalian belum rusak sil waterpumpnya selama itu kalian sudah menempuh jarak 56.000 km sekalipun gitu enggak usah diganti kenapa karena memang belum ya enggak bocor gitu yang penting kalian rutin ganti olinya itu ada apaan jatuh tadi ya yang penting kalian rutin ganti olinya supaya mesin kalian tetap awet dan terhindar dari penyakit sil waterpump dan kebetulan gua udah kilometer 43.659 ini sama sekali belum ganti sil waterpump karena memang gua waktu itu rutin banget ganti oli kalau misalkan oli kurang atau oli udah lebih dari dua bulan gitu dan pemakaiannya terlalu sering biasanya gua selalu ganti oli supaya motor itu tetap enerjik prima gitu kan bukan pernima prima yustimus apa sih koplok lokasih Suzuki sendiri kalau misalkan di wilayah gresik itu baru cuman ada satu yaitu di daerah deket pasar sana kenapa gua lihat belakang karena menghindari polisi juga gua males banget gitu loh kalau misalkan di daerah itu banyak banget polisi gitu jadi ya lebih baik cari aman daripada kenapa lo dipotong dipukulin penyokin dan padahal lu juga belinya tuh mahal gitu loh ya ini kan kalau bisa dibilang lu beli pakai duit pakai gaji meskipun lu nyicil-nyicil gitu kan ini kan duit juga gitu dia jangan sampai lah gitu sayang-sayang kalau bahasa Jawanya biasanya namanya Eman bukan emansipasi emang hati oke di sini banyak sekali truk ya nanti kayaknya gua bakal cobain naik ride kayaknya asik juga kalau misalkan kita naik ride gitu kan malem-malem sambil jalan-jalan santuy gitu lubangnya nggak terlihat coy gua main menghindar aja ya gaplah padahal banyak truk bodoh hati-hati sih hai 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 mbaw eh sekalian ini disini gua kasih tahu ya untuk jalan-jalan di wilayah Gresik ini kayak gimana sih gitu oh oh ada minikon Oke guys, kita sudah sampai di Suzuki Mas mau beli oli, dimana? Oli dalam? Oh iya, Bu, mau beli oli ada Iya, SGO yang 1300 ada? Sama filter, filter oli juga Oke guys, tadi gue barusan beli oli di Suzuki SMG Gersik ya Jadi memang sekarang sih, kasian juga kalau untuk situasi dari bengkel Suzuki sendiri udah mulai sepi gitu kan Cuman, ya kita harapkan Suzuki bisa bangkit ke depannya Dan untuk motornya sendiri sih enak sih sebenernya gitu loh Pokoknya jangan lupa untuk tetap terus ikuti Aresi Ramadhani untuk video-video update berikutnya Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru Ya mungkin itu saja dari gue See you di video next berikutnya Bye-bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax